Pertama mungkin bisa diceritakan bagaimana masing-masing dari kalian memutuskan untuk terjun ke dalam dunia arsitektur Mungkin dari kenapa memilih untuk studi arsitektur dan kenapa memilih untuk menjadi arsitektur atau masuk ke bidang ini Jadi silahkan pencet belnya siapa yang mau duluan Pertanyaan rebutan Pertanyaan rebutan Pertanyaan rebutan Pertanyaan rebutan yang paling sulap Ini yang tua dulu dong Kalau awal mungkin jawabannya standar Ini berarti kembali pas SMA kan? Awal-awal ya Dari aku SD Aku udah mimpi bikin rumah Kalau dari Gue sendiri Ketertarikan terhadap arsitektur ini sebenarnya bisa dibilang tidak satu poin orang langsung akan memilih sebagai arsitektur Tapi kayaknya sepertinya seperti terbawa dalam akumulasi Jadi pada saat ambil kuliah S1 pertama Mungkin disitu juga interestnya belum terlalu terlihat Mungkin masih setengah-setengah Tapi mungkin turning pointnya adalah pada saat setelah kuliah mengambil master Disitu ada pengaruh juga sebenarnya Ngobrol dengan profesor Dan ada skala yang mulai diminati Karena sebelumnya gue sempat Coba di skala yang lebih kecil Maksudnya mencari pengalaman dengan fokus yang skala yang lebih kecil Lalu mencoba pengalaman di skala yang lebih besar Tapi pada akhirnya menemukan kenyamanan di skala-skala yang sampai sekarang di jalan Skala apa itu? Skala skala arsitektur yang di Seperti ini Maksudnya sekarang itu skupnya gemes Sebagaimana rumah instalasi? Jadi bisa dibilang kalau dari misalnya mungkin menengah ke kecil kali Skala yang terpegang Kenapa jadi studi arsitektur sih? Karena dulu dari kecil entah dipaksa atau diarahkan Mungkin diarahkan untuk ngegambar Terus untuk selalu lihat buku yang bergambar Nah lama-lama jadi seneng ngegambar juga Terus yaudah deh Sampai-sampai itu lanjut tuh sampai SMP, SMA Kalau di kelas ya kerjanya gak nyata tapi ngegambar gitu Terus pas mau kuliah Jurusan apa ya kira-kira yang bisa masih ngegambar gitu Dan dulu tuh gua gak mau yang ngitung-ngitung Jadi kayak pas jaman gua masuk kuliah tuh Kebetulan arsitektur udah gak usah kalkulus Udah gak usah fisika, matematika dan lain-lainnya Jadi paling logika aja gitu Ya udah akhirnya ke arsitektur Terus selama S1 sih jujur Pola pikirnya sih pragmatis banget gitu Terus begitu selesai juga kebetulan pengalaman kerjanya di kantor yang pragmatis nih Yang kayak yaudah asal ada proyek cepet beres Apa ya Ya gitulah efektif efisien dan seterusnya Terus kok gua berasanya Kayaknya mungkin gak gini ya Sama sih kayak Dimas Kebaliknya juga kebongkar pikirannya pas waktu master sih Nah itu udah tuh dijajel-jajelin yang bukan arsitektur Yang arsitektur tuh gak cuman gini doang gitu Terus yaudah deh Apa ya Ya ini kayak setelah pulang Terus ya kita nyobain Nyobain yang enggak-enggak lah Kayak bisa gak ya kalo enggak Kayak gini bisa gak ya kalo nyoba dari sisi yang lain gitu gitu Kurang-kurang Oke Selain ini dua Yang mungkin dari pihak par ya Itu Kalo sebenernya dulu Kan kita kuliah bareng Gua mainro bareng di UI 2007 Sebenernya tuh dulu kenapa Awal-awal Pas SMA kepengen masuk ke arsitekt Sebenernya alesannya tuh agak Bodoh menuju Sederhana sih Jadi misalkan Kan dulu anak IPA Tapi gak suka biologi Terus gak pengen teknik karena gak mau hitung-hitungan Terus mau ambil SPMBI PS Males belajar di PS Jadi kayaknya kok pilihannya sebenernya mengkucut ke arsitek aja nih gitu Dan mungkin juga karena di keluarga ada Beberapa yang Arsitek dan kuliah arsitek juga Jadi kayaknya itu Pilihannya masuk akal gitu Pas masuk UI juga sebenernya Dulu lo ngerasa gak sih diangkatan kita tuh banyak yang gak suka sama arsitektur? Iya kayak entah kenapa diangkatan kita tuh Dari kita awal masuk Berhampir 80 orang Tiba-tiba ngurang 5 orang Kita juga terjadi di sekolah-sekolah lain sih sebenernya Tapi emang Kalau tadi Tadi mungkin cerita kalau dulu di sekolah S1 cukup pragmatis Kalau di UI tuh Sangat aneh Sampai menuju kita tuh bingung gitu Sampai menuju kita tuh bingung Tapi untungnya pas Di UI itu Gue kebetulan ketemu Lingkaran Temen-temen yang bisa menikmati kebingungan itu bersama-sama Ada Andro Ada Robin Ada beberapa orang lain Bareng-bareng gitu Jadi Walaupun kita sama-sama bingung Dan Kalau Robin kan emang dia dulu Dia interesnya udah ke arah Sejarah dan kuratorial Tapi kita Apa ya Kayak Kita Berhasil untuk membuat sebuah Lingkaran kecil yang Sebenernya kita excited Dengan hal-hal aneh ini Terus Walaupun emang pas Akhirnya kerja Masuk Andra Martin Agak drop shy juga sih Gara-gara Semua aneh-aneh yang di UI tuh Gak ada disini gitu Ya pertama gue pas masuk Andra Martin Kayak gak bisa nge-cat Karena kita kayak gak pernah nge-cat Pas kuliah Terus Ya pokoknya Ya lo ngeliat kan gue dulu Agama desu Ancur kan Ancur Terus Jadi Pas masuk Andra Martin Juga sempet yang kayak Sempet ada Dropnya juga Tapi ya Emang Kayaknya juga hal yang Masa Ang lakukan ke Staff-staffnya Di dalam kantor tuh Adalah menumbuhkan kecintaan Sama arsitektur juga sih Kan Ya Masa Ang Seperti kita semua tau kan Suka ngajak jalan-jalan Terus Dia juga kalo menceritakan soal Seorang arsitek Atau sebuah objek desain Atau bangunan tuh Selalu dengan Ehm Excitement khasnya Masa Ang lah Kayak Keren banget loh Jadi Lama-lama tuh Itu infectious juga gitu Dan Ya jadi suka-jadi suka Ehm Dan Waktu itu juga Sempet masters Dan Mungkin juga sama kayak Dimas sama Ardi Pas S2 tuh juga Ya Semacam dibongkar juga lah Kalo Ehm Gak semua yang lo desain tuh Harus beton ekspos Dan Dan kayu ulin Gitu Kayak gak harus putih Gak harus kotak Gak harus Ehm Seperti Jadi emang awal-awal S2 tuh juga Banyak kesulitan Karena Di Andramatin kan cukup lama Hampir 4 tahun Jadi Mungkin itu udah masuk kategori Yang udah mulai kebentuk Sama style Andramatin Dan itu Pas S2 tuh cukup menyulitkan gue sebenernya Tapi Ya pas S2 Dan setelah itu Kerja magang Yang di beberapa tempat yang berbeda Akhirnya itu Terbongkar Tapi malah jadi tumbuh Excitement baru sih Untuk kayak Oh ternyata Setelah keluar dari Andramatin Gue gak harus jadi Andramatin KW gitu Tapi Bisa ada hal-hal baru yang Gue lakukan Dan akhirnya Ya sama Andro Sebenernya itu Sebenernya itu dulu Memang dari kecil Suka sih mainan Lego Suka Ngegambar gitu Jadi emang dulu sering banget Lomba-lomba Sarang sini meskipun Lomba-lomba Lomba-lomba Kalah terus sih Tapi Emang kuat itu Hobi untuk visual Dan Ngolah Market Dan Lego gitu Cuman Masalahnya beda Sama Sama yang lain kali ya Skenaryonya Jadi Emang keluarga itu Sebenernya gak support Jadi dulu Terus perjalanan-perjalanan Sebenernya Oke gue Dulu tuh Pilihan pertama SKNB Itu FKUI Harusnya Pilihan kedua Untungnya gue gagal Kalau gak Sekarang gue pingsan Gila Gila Gue gak ngerti sih Oke Setelah lulus kuliah Terus Abis itu Bokap juga minta Oke Dulu tahun pertama Lu terserah Mau jadi apa Cuman setelah itu Masuk ke BUMN Jadi Oke lah Arsitektur Tapi tetep Di biro yang safe ya Tapi Ya Gue pelan-pelan nego Gitu Yang sampai-sampai Sekarang tuh Bokap justru Udah Merasa aman Untung lepas gue Sebagai Tapi Yang gue Garis bawah itu Ini sih Pengaruh lingkungannya Entah kenapa tuh Gue beruntung sih Dari dulu SMA SMA Sampai kuliah Terutama Sampai sekarang kerja pun Ada di lingkungan yang Terus selalu supportif Ya itu Kayaknya Salah satu Strong point Terima kasih Terima kasih Terima kasih